Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada malam hari ini kita ingin berbicara tentang manusia. Sebagai pengantar saya ingin mengatakan bahwa manusia itu adalah bagian dari makhluk spesial yang Allah ciptakan. Oleh karena itu kalau kita lihat makhluk Allah itu ada organik dan anorganik. Yang organik itu manusia, binatang dan ketumbuh-tumbuhan. Manusia adalah termasuk daripada binatang. Tetapi manusia itu adalah binatang yang berfikir. Nah kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Kari, paling tidak ada beberapa istilah yang Allah gunakan untuk menunjukkan manusia itu. Yang pertama ada istilah Al-Insan. Yang kedua ada istilah Al-Bashar. Yang ketiga ada istilah Anas. Yang keempat ada istilah Bani Adam. Semua itu diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dengan manusia. Supaya mempersingkat waktu. Karena kalau saya mulai dari pendahuluan sampai seterusnya, nanti tidak sampai ke pada inti. Kayak tadi malam itu kita tidak menjelaskan secara lebih detail. Nanti saya akan singkong kembali. Yang pertama adalah, tanpa Al-Quran menceritakan tentang manusia, tetapi Al-Quran menggunakan kata Bashar. Maka, yang dimaksud adalah Bashar. Manusia itu dalam konteks sebagai makhluk biologis. Jadi kalau ada kita menemukan di dalam Al-Quran, Allah menunjukkan kata Bashar untuk manusia. Maka yang dituju adalah manusia itu sebagai makhluk biologis. Nah, waktu Nabi Muhammad datang ke Tanah Mekah, beliau berda'wah, orang-orang Arab Mekah itu kaget. Ya kok ada Nabi makan apa yang kami makan, minum apa yang kami minum, tidur juga seperti kami. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, kalau konteksnya itu yang kalian pertanyakan, makan, minum, dan segala macam yang terkait dengan keutuhan biologis, Ana Bashar, mislukuh, saya adalah Bashar seperti kalian. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, terkala manusia disebut sebagai Bashar, Barat tidak ada tiga karakternya itu. Yang pertama adalah manusia tercipta dari Tanah. Bashariah manusia itu tercipta dari Tanah. Asal mulainya adalah dari Tanah. Yaitu Bapak kita, Nabi Adam AS. Ya, setiap kita dari Adam. Adam itu dari Tanah. Tidak ada bedanya antara orang Arab dan bukan orang Arab, kecuali karena ketakwaan yang dia miliki. Nah, oleh karena itulah, takkala manusia ditiptakan dari Tanah, Iblis itu kemudian inginkan untuk sujud kepada Adam. Karena dalam perspektifnya Iblis, Api itu lebih mulia daripada Tanah. Ya, sehingga waktu dikonfirmasi oleh Allah, Hai Iblis, kenapa aku tidak mau sujud kepada Adam? Dia mengatakan, Kala lam akun li asjuda li basharin falaktau min sasalim min hama'im masmun. Saya tidak akan pernah sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dari Tanah. Jadi, Allah mengatakan kata bashar menunjukkan penciptaan manusia itu dari Tanah. Kita gini diciptakan dari Tanah, sekarang di atas Tanah, dan nanti akan kembali ke dalam Tanah. Ya, dari Tanah, sekarang di atas Tanah, dan akan kembali ke dalam Tanah. Ya, kita adalah bashar, maka kita diciptakan dari Tanah. Yang kedua, karena kita adalah bashar, maka kita itu makhluk yang butuh kepada makan dan minum. Ya, jadi kalau ada yang tidak butuh makan dan minum, itu dipertanyakan. Berarti dia bukan, mungkin bashar. Ya, makanya, waktu ada tiga orang sahabat datang kepada Aisyah, mempertanyakan, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW, Lalu mereka itu berkata, untuk mencapai makhluknya Nabi, kami harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan basharia manusia. Yang pertama, tidak akan pernah makan kuasa terus. Yang kedua, tidak akan pernah tidur malam, sholat malam terus. Yang ketiga, tidak akan pernah kawin, membunjang terus jomblo sedati. Maka, ketiga-tiga ini dibantah oleh Nabi SAW. Ya, saya makan, saya juga puasa. Saya tidur, saya juga sholat malam. Dan saya juga mengawini wanita-wanita. Dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Kenapa Nabi kemudian memberikan penegasan, bahwa saya makan seperti kalian makan, Saya minum, kalian juga minum. Saya sholat, tahajud, tapi juga tidur. Itu apa? Untuk mengakomodir bahwa manusia sebagai bashar, dia butuh kepada kebutuhan-kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu, kalau ada agama yang bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan basharia, maka diyakini agama itu adalah agama yang baltin. Ya, kalau ada agama yang melarang orang menikah, kalau ada agama yang melarang orang untuk tidak menikmati makanan, maka itu dipastikan agamanya basharia. Kenapa? Karena agama yang benar itu tidak bertentangan dengan konrat manusia itu sendiri sebagai bashar. Ini dua, manusia tercipta dari tanah. Yang kedua, manusia butuh makan dan minum. Yang ketiga, karena dia bashar, dia pasti mati. Karena dia bashar, dia pasti mati. وَمَا جَعَلْنَا دِبَشَارِمْ مِنْخَبِّكَ الْخُلْدَى Kata Quran وَمَا جَعَلْنَا دِبَشَارِمْ Untuk manusia dan cinta dari tanah. مِنْقَبِّكَ Sebelummu Al-Khul'da Kekar أَفَإِمْ مِتَفَهُمُ الْخَالِدُونَ Apakah kalau kamu mati, wahai Muhammad, mereka akan bakal? Tidak. Karena kalau manusia, pasti akan mati. Ya, kecil, kemudian besar, kemudian tua, kemudian Akhirnya juga akan mati. Oleh karena itu, bagi itu Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia Itu ada sahabat yang tidak percaya. Siapa dia? Umar Ibn Khattab Ya, kata Umar, Nabi Muhammad tidak mati. Dia hanya istirahat sebentar menemui Tuhan yang nanti akan kembali kepada kita. Lalu, Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi Muhammad Kepada Umar Ibn Khattab Wahai Umar, tidak akan kamu baca firman Allah وَمَمُحَمَّدُونَ إِلَّا رَسُولُونَ قَدْخَالَ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ Wahai Umar Ya, Nabi Muhammad itu nabi seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya mati, berarti Nabi Muhammad juga mati. Ya, bahkan waktu itu Umar keras. Barang siapa yang menatakan Muhammad mati, saya potong leher. Ya, keras ya. Ya, begitu dikatakan Wahai Umar, Nabi Muhammad sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya cuma mati, maka Nabi Muhammad juga akan meninggal dunia. Lalu keluarlah Abu Bakar Raja Allah wa'ilu berpidato di kalangan pemuslimin. Kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Muhammad telah mati, telah berpulang ke Rahmatullah. Dan siapa menyembah kepada Allah, Allah hidup buat selama-lamanya. Jadi, karena kita ini basyar Bapak Ibu sekalian, kita tercipta dari tanah. Yang kedua, kita butuh makan dan minum. Yang ketiga, kita pasti mati. Karena kita tidak adalah basyar. Nabi-Nabi yang tak mati itu siapa-siapa? Nabi. Nabi Isa hari salam. Dan dia tidak mati. Dia diangkat ke langit. Dan nanti di akhir zaman akan turun untuk melawan Imam Mahdi. Untuk berjuang bersama Imam Mahdi. Yang melawan dajjal dan seterusnya. Jadi, basyariah manusia adalah dia tercipta dari tanah. Yang kedua, dia butuh makan dan minum. Yang ketiga adalah dia pasti akan menikah dunia. Itu manusia dalam konteks basyar. Yang kedua, manusia sebagai insan. Coba ada dalam Quran, ada kata basyar. Yang kedua, ada kata insan. Nah, terkata Quran bercerita tentang manusia sebagai insan. Maka, ada empat yang dituju Quran di situ. Yang pertama adalah, manusia sebagai makhluk yang berfikir. Makhluk intelektual. Sehingga terkata Allah bercerita dalam surat Al-Alaq. Misalnya, Allah mengatakan. Ini surat Al-Alaq. Dia tidak mengatakan. Tapi, dia mengatakan. Insan di situ adalah manusia sebagai makhluk berfikir. Diajarkan kepada mereka apa yang tak mereka ketahui. Juga misalnya, kalau Allah bercerita dalam surat Al-Rahman. Allah juga menggunakan kata insan. Al-Rahman. Al-Lama Al-Quran. Khalaq Insan. Al-Lama Al-Bayan. Khalaq Al-Insan. Dia tidak mengatakan khalaq Al-Bashan. Tapi, dia mengatakan. Khalaq Al-Insan. Kenapa disebut Insan di situ? Karena ayat setelahnya adalah. Al-Lama Al-Baya. Dia diajarkan berbagai macam keilmuan. Jadi manusia sebagai makhluk insan Dia adalah makhluk yang diberikan kemampuan oleh Allah Untuk berfikir dan memiliki keiluan Yang kedua Bapak-Ibu sekalian Makhluk yang bernama insan itu diberikan amanah Diberikan amanah oleh Allah Maka takala amanah itu diterapkan Dicodorkan kepada bumi, kepada langit Kepada bumi, kepada gunung Semuanya engkat untuk mengambil amanah itu Siapa yang mengambil amanah itu? Wahamadahal insan Yang memegang adalah insan Insan disitu adalah manusia sebagai khalifah Berbeda khalifah dengan khilafah Indonesia sekarang lagi takut dengan apa? Dengan khilafah Sedikit-sedikit khilafah yang disalahkan Sedikit-sedikit ISIS Sedikit-sedikit FBI Ya, seolah-olah khilafah itu Apa namanya Momok yang harus ditakutkan Ya, padahal Setiap kita adalah khalifah Setiap kita adalah khalifah Ya, al-insan adalah makhluk yang diberikan amanah Karena amanah itu pernah diberikan kepada langit Langit menolak Pernah diberikan kepada bumi Bumi juga engkat Pernah diberikan kepada gunung Gunung juga tidak mau Yang memegang siapa? Wahamalah al-insan Dia tidak menatakan Wahamalah al-basar Kenapa? Karena insan disitu yang dimaksud adalah Manusia sebagai makhluk Yang diberikan beban amanah Hakikat dari amanah itu Cuma dua saja peluangnya Hakikat dari amanah itu Apa namanya? Yang membuat orang tergelincir dari amanah itu Hanya dua itu saja Zaluman Jahulah Zaluman itu adalah Zalim kepada hamba Allah Terhadap amanah itu Jahulah tidak profesional Dengan amanah yang diberikan itu Dua saja peluangnya orang Yang pertama adalah Walaupun dia profesional Tetapi tidak adil Akhirnya menjadi Zalim Yang kedua Mungkin dia adil Tapi jahul Dia bodoh Tidak profesional jadinya Maka Zaluman jahulah ini adalah Dua peluang besar Orang terjerumus dalam bagian amanah itu Itulah insan Nah yang ketiga Sekalian Karena dia insan Maka dia dituntut Untuk memanfaatkan waktu Apalagi di Amerika ini kan Waktu itu sangat berharga Ya orang Saat pergi di kantor itu Ya saya melihat di New York itu Orang sambil jalan Menuju kareta Sambil makan Sambil sisir Wah hidup itu Sudah kayak Ibu ya Apalagi di Amerika ini Hidup itu sudah kayak Ibu ya Kata Pak Yahya yang di New York itu Di sini betul-betul Ya berharga itu Ya di sini betul-betul Tahu bagaimana kita Memanfaatkan waktu Kalau di Indonesia Misalnya sebuah minum kopi Minum kopi Bawang bakar-bakar roti Nanti bisa berangkat Kalau di Jakarta Berangkat habis sebuah Tapi kalau di kampung-kampung Di tehera-tehera Yang tidak macet Nungkopi dulu Kalau di sini Mana ada Ya kan Makhlum dituntut Untuk menghubatkan waktunya Sehingga Allah mengatakan apa Wal asri Innal insana Lepi khusur Manusia itu adalah Makhlum yang Yang khusur Yang merugi Siapa yang tidak merugi Illa ladina amanu Dia beriman Tahu Allah Setelah Wa aminu salihan Imannya itu Terwujud Di dalam Amal salih Yang ketiga Watawasaw bilhaq Yang diadakan oleh Kawan-kawan di Ijmi ini Yang dilengkapi LK LK Dalam apa Latihan kajian Islam Intensif LKII ini Adalah Watawasaw bilhaq Yang keempat adalah Watawasaw Bisawah Ini manusia Dalam konteks Insan Jadi Tidak adalah Makhlum yang berfikir Yang kedua adalah Makhlum yang diberikan amanah Yang ketiga adalah Makhlum yang dituntun Untuk memanfaatkan Waktunya Ya betapa banyak orang Yang Yang meleleh air matanya Mendengarkan orang azah Ya Kenapa Karena kaki sudah tidak lagi Bisa bergerak Badan terbareng di rumah sakit Kenapa dia meleleh air matanya Karena di waktu masih sehat Dia tidak menggunakan Apa Kehidupannya Di jalan Yang baik Waktunya tidak digunakan Dengan sesuai baik Jelas Yang pertama adalah Bashar Yang kedua adalah Insan Ini saya akan Perekatkan disini Yang ketiga adalah Anas Al-Quran menyebut Anas itu Sebanyak 240 kali Dalam Al-Quran Ya Kata yang menunjukkan Tentang manusia Yang paling banyak Disebutkan oleh Quran Adalah Kata Anas Bahkan dijadikan Satu surah Menutup dari Quran Surat apa namanya Surat Anas Bapak ibu Sekalian coba lihat Quran Itu dimulai dengan Huruf apa Huruf pertama Quran itu Huruf Bap Dalam kata Bismillahirrahmanirrahim Huruf terakhirnya Huruf apa Si Minarjin nanti Wanas Dimulai dengan Bap Diakhiri dengan Si Kalau disambung jadi apa Bas Bas itu artinya adalah Lengkap Sempurna Baik Kata Petunjuk Subjek Pertama dalam Quran Itu adalah Kata Allah Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim Kata terakhir adalah Kata Anas Min Apa Minaljin nanti Maka Al-Nas Maka Al-Quran Yang sempurna Tadi itu Itu harus Berorientasi Bahwa nilai-nilai Allah Nilai-nilai Nilai-nilai Makhluk Makhluk Sosial Manusia Sebagai Makhluk Sosial Kenapa Manusia Sebagai Makhluk Sosial Disebut Lebih banyak Daripada Yang lain Sebab Kalau kita Solat Ibadah kita Akan berhenti Terkala kita Mati Kalau kita Puasa Ibadah kita Akan berhenti Kalau kita Mati Tapi Kalau kita Sebagai Makhluk Sosial Maka Ibadah Kita Akan Dinyak Mati Orang Buluhan Tahun Orang Kalau kita Beramal-amal Sosial Ya Kalau kita Bangun Masjid Selama Masjid itu Digunakan Untuk tempat Sujud Walaupun Kita sudah Berkalap Tanah Ratusan Tahun Sebelumnya Pahala Mengalir Kepada Kita Kalau kita Ingin Apalagi Kalau kita Membangun Kodok Pesantren Membuat Satu Sistem Dimana Dengan Itu Orang Yang Tadinya Tidak Paham Jadi Paham Dia Berterus Bertali Bersambung Terus Menerus Walaupun Kita Telah Meninggal Dunia Dia Akan Mengalir Kepada Kita Makanya Dalam Quran Itu Konsep Manusia Sebagai Anas Itu Lebih Banyak Disebut Dalam Quran Kenapa Karena Kalau Basaria Kalau kita Makan Kalau sudah Umur 60 tahun Tidak Lagi Bisa Banyak Makan Kalau Kita Anas Mbak Adek Masih Bisa Makan Kami Kalau Kalau Kita Bentuk Al-Irsan Otak Kita Terbatas Untuk Mengetahui Ilmu Tidak Ada Orang Yang Dengan Satu Orang Kemudian Mengetahui Berbagai Macam Jenis Keilmuan Tidak Ada Itu Kalau Kita Misalnya Berorientasi Kepada Sujud Begitu Kita Selesai Mati Habis Tapi Konsepnya Anas Manusia Sebagai Makhluk Sosial Itu Disebut 240 Kali Dalam Quran Menunjukkan Bahwa Umur Kita Yang Pendek Ini Amal Kita Yang Sedikit Ini Solat Kita Yang Mungkin Kurang Busuk Ibadah Mungkin Terlambat Tapi Kita Bisa Menimpal Itu Semua Dengan Memamalkan Diri Kita Sebagai Makhluk Sosial Sebagai Makhluk Sosial Nah Apa Konsep Kita Sebagai Makhluk Sosial Ini Konsep Sebagai Makhluk Sosial Ada Tiga Disitu Yang Pertama Adalah Kata Quran Tidak Ada Kebaikan Dalam Setiap Pergaulan Mereka Perkumpulan Mereka Organisasi Mereka Asosiasi Mereka Community Mereka Illa Kecuali Di Dalamnya Ada Tiga Konsep Itu Yang Saya Garis Bawahi Kasih Merah Amar Rabbi Sada Katin Yang Kedua Adalah Ma'rufin Yang Ketiga Adalah Islahin Bain Nanas Tidak 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 Berguna Kita Sebagai Manusia Sebagai Maklun Sosial Yang 240 Kali Disebut Dalam Quran Kalau Tiga Ini Tidak Ada Dalam Kehidupan Kita Yang Pertama Adalah Amar Rabbi Sadat Berfikir Berfikir Untuk Memperatas Kesejangan Itu Dimaksud Dengan Amar Rabbi Sadat Bukan Hanya Mengulurkan Sedekah Kalau Saya Lebih Menafsirkannya Adalah Berfikir Untuk Memperatas Kesejangan Sosial Kemiskinan Itu Kesejangan Sosial Kebodohan Itu Adalah Kesejangan Sosial Dimana Orang Tidak Mendapatkan Hak-hak Kemanusianya Juga Kesejangan Sosial Ada Orang Yang Di Sebuah Tempat Bisa Kenyang Yang Lain Lapar Itu Adalah Kesejangan Sosial Ada Orang Yang Tak Mengerti Dengan Agama Yang Lain Mengerti Dengan Agama Ini Kesejangan Sosial Maka Sebagai Manusia Konsep Kita Pertama Adalah Bagaimana Kesejangan Kesejangan Sosial Itu Bisa Dibutus Matarantai Dengan Apa Amarabi Sadaqatin Konsep Filontropi Ya Konsep Filontropi Oleh karena itu Di dalam Quran itu Ada Empat Konsep Filontropi Zakat Infah Sadaqah Dan Wakaf Yang disebut Dengan Ziz Wak Zakat Infah Sadaqah Dan Wakaf Itu adalah Konsep Filontropi Sadaqah Kenapa Ini Didahulukan Sebelum Ma'ruf Al-Islam Karena Kesejangan Itulah Yang membuat Gegaduan Sosial Ya Kesejangan Itulah Yang membuat Gegaduan Sosial Oleh karena itu Ibnu Haldun Salah seorang Makar Sosologi Pertama Dalam Islam Dalam kitab Pandimah Dia mengatakan Bahwa Bangsa Yang besar Komunitas Yang besar Peradaban Yang besar Itu harus Memiliki Alat Untuk Merekat Alat Perekat Itu disebut Dengan Masobiyah Masobiyah Itu adalah Sikap Untuk Saling Membantu Di antara Sesama Itu disebut Dengan Masobiyah Nah Konsep Saling Membantu Di antara Sesama Itu Dalam Islam disebut Dengan Filotropi Filo Artinya Adalah Cinta Tropos Adalah Manusia Jadi Alat Untuk Mencintai Makhlu Allah Maka Disebut Dengan Amara Bi Bi Sedang Ati Oleh Karena Itu Di dalam Al-Quran Di dalam Hadis Banyak Sekali Ayat Ayat Yang Mencelak Orang Yang Tak Peduli Seperti Seperti Makhlu Sosial Dianggap Mendusta Agama Orang Tak Peduli Berikan Makan Kepada Pakir Pakir Miskin Bahkan Nabi Mengatakan Tidak Beriman Salah Seorang Di antara Kamu Kalau Dia Tidur Dalam Keadaan Kenyak Tetanggan Mati Kelabaran Kita Di Amerika Ini Wahan Alhamdulillah Kehidupan Alhamdulillah Ada Saudara-saudara Kita Di Bera Tertentu Jangankan Untuk Mendapatkan Pendidikan Jangankan Untuk Mendapatkan Akses Literasi Untuk Sesuap Nasi Mereka Susah Kalau Kalau Kita Datang Di Tempat Ini Hanya Sekedar Berfikir Bagaimana Kita Bisa Makan Kita Tidak Berfungsi Sebagai Makhluf Sosial Yang 240 Kali Disebut Oleh Allah Di Dalam Al Al Quran Itu Jadi Amar Bisa Damat Ini Yang Sekarang Dilalakkan oleh Teman-teman Termasuk Apa Bagaimana Mualah Baitul Mal Itu Digerakkan Apa Tujuannya Untuk Memperatas Kesenjangan Itu Saudara-saudara Kita Yang Baru Masuk Islam Yang Senjang Mereka Tidak Mendapatkan Pelayanan Pelayanan Pembimbingan Terhadap Islam Kemudian Dengan Alat Filotropi Kita Kita Menyentuh Mereka Sekarang Kemudian Saya Dapat Cerita Nia Sudah Beri Tanah 2 Hektar Apa Itu Kita Peduli Gereja Gereja Di Daerah Daerah Tertentu Ya Mereka Mendapatkan Kucuran Dana Dari Barat Mendapatkan Kucuran Dana Dari Roma Yang Untuk Membangun Sekolah-sekolah Di Daerah Daerah Terkecil Makanya Saya Melalui Gestor Institut Itu Membuat Program Luandai Setiap Daerah Tertinggal 3T Terluar Terdalam Tertinggal Ya Daerah Timur Indonesia Mulai dari Papua Maluku NTT NTB Itu Kita Ambil Dua orang Masing-masing Mereka Dahinya Kita Didik di Jakarta 2 bulan 3 bulan Habis itu Kita bilang Anda Wajib Mengerjakan Proyek 1-2-3 Kenapa Karena Kalau Itu Tidak Kita Lakukan Kita Tidak Akan Mampu Berfungsi Sebagai Makhluk Sosial Jadi Amarah Bisa Namati Bapak Ibu Sekalian Sekali lagi Saya ingin Menyampaikan Bahwa Kalau Kita Mengandalkan Masuk Sorga Dengan Solat Kita Kecil Ya Kalau Kita Mengandalkan Masuk Sorga Dengan Puasa Kita Kecil Kalau Kita Mengandalkan Masuk Sorga Dengan Zikir Kita Habis Tidak Pagi Siap Malam Apalagi Di Jakarta Di daerah-daerah Maju Habis Untuk Waktunya Ya Untuk Harus Berzikir Seberapa Zikir Kita Tapi Kita Bisa Masuk Dalam Sorganya Allah Memfungsikan Kita Sebagai Makhluk Sosial Dengan Apa Caranya Amarah Sodapat Dengan Itu Bapak Ibu Sekalian Ya Program Ma'alab Baik Jumal Ini Harus Digodok Bersama Sama Tujuannya Apa Untuk Memperantas Kesejangan Kesejangan Itu Ya Fatikan Memberikan Dana Besar-besaran Ke Negara-negara Terisol Negara-negara Biskit Untuk Menyebarkan Misi-misi Misionaris Mereka Ya Kalau Kita Tidak Peduli Kita Akan Diterkam Oleh Mereka Padahal Kita Punya Ini Yang Pertama Amara Bisa Dapatin Fungsikan Anas Bagi Makhluk Sosial Amara Bisa Dapatin Yang Kedua Adalah Ma'rufin Harus Berpikir Bagaimana Menciptakan Kebaikan Nah Bapak Ibu Sekali Di Dalam Al-Quran Al-Karim Ada Kata Khair Ada Kata Ma'ruf Coba Dalam Quran Kuntum Khair Umatin Ukhrijat Linnast Ta'muruna Bil Ma'ruf Watan Hawna Anil Mungkar Tapi Dalam Lain Ayat Allah Mengatakan Waltakum Minkum Ummatan Jada'una Ilal Khair Ya'muruna Bil Ma'ruf Watan Hawna Anil Mungkar Ada Kata Khair Ada Kata Ma'ruf Nah Di Dalam Al-Quran Dua Ini Disuruh Kita Sebagai umat Nabi Muhammad Untuk Melakukan Secara Maksimal Khair Itu Bapak Ibu Sekarang Kalau Kita Lihat Dalam Quran Adalah Kebenaran Kebenaran Nilai Nilai Yang Berasal Dokma Doktrin Agama Itu Khair Ya Itu Khair Tapi Ma'ruf Itu Adalah Nilai Nilai Budaya Yang Dibuat Oleh Manusia Yang Tidak Bertentangan Dengan Kebenaran Itu Adalah Ma'ruf Profesor Ramadhan Al-Buti Itu Mengatakan Bahwa Sebagai Muslim Kita Diperintahkan Untuk Memelihara Dua Konsep Ini Yang Pertama Adalah Khair Yang Kedua Adalah Ma'ruf Khair Itu Berorientasi Kepada Kebenaran Dogmatik Dokma Doktrin Agama Yang Kedua Adalah Khair Itu Ma'ruf Itu Adalah Kebenaran Yang Bersifat Lokal Itu Kebenaran Kebenaran Budaya Masing-masing Tempat Yang Tak Bertentangan Dengan Islam Itu Harus Juga Dibudayakan Oleh Karena Itu Kearifan Lokal Menjadi Satu Proyek Besar Untuk Menciptakan Islam Yang Rahmatan Den Bilal Alami Jangan Semua Apa Yang Ditemukan Di Dunia Tempat Datangnya Islam Lalu Tadkala Tidak Ada Di Tempat Kita Atau Berbeda Di Tempat Kita Kemudian Kita Mengatakan Ini Bidah Itu Yang Sesebut Termalam Ada Ultra Konservatif Ada Ultra Liberalis Tidak Semua Apa Yang Ada Di Sana Kemudian Kita Harus Bawa Ke Sini Dan Tidak Semua Yang Apa Ada Di Sini Kemudian Pertentangan Dengan Disana Dikatakan Bidah Kenapa Karena Kita Dua-duanya Diberintahkan Yang Pertama Khair Yang Kedua Adalah Ma'ruf Ma'ruf Itu Banyak Sekali Ya Kalau Di Sunda Kalau Lewat Bilang Apa Buntan Itu Tidak Ada Dalam Quran Buntan Itu Adalah Kearifan Lokal Ma'ruf Itu Ya Kalau Misalnya Orang 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 Bugis Ya Kalau Mau lewat Dia bilang Tabbeh Ya Tabbeh Itu Tidak ada Dalam Quran Tapi Bukan Itu Kalau Mau lewat Ya Kan Budaya Misalnya Di Budaya Minah Ya Ada Kata Mendaki Ada Kata Menurun Ada Kata Mendatar Itu Tidak ada Dalam Quran Tapi Nilainya Ada Maka Oleh Karena Itu Kita Juga Harus Disuruh Sebagai Maktur Sosial Memperhatikan Ma'ruf Ini Ya Yang ketiga adalah Islahim Bagaimana kita harus Rekonsiliasi Yang pecah-pecah itu Itu harus dilep Menutup segala Pintu-pintu perpecahan Kemarin waktu di New York kita mengkaji Yang Ikhtilaf itu dibolehkan Yang tidak dibolehkan adalah Ikhtilaf Berbeda itu Boleh, yang tidak boleh apa? Berpecah belak itu tidak boleh Makanya saya sering mengatakan Beda antara agama Dengan keberagamaan Makanya di Indonesia Sekarang kita lagi menggalakkan Yang disebut dengan moderasi beragama Bukan moderasi Agama Agama tidak perlu lagi dimoderarkan Yang perlu dimoderarkan apa? Keberagamaannya itu Makanya yang kita moderasi itu Bukan agamanya Tapi adalah Keberagamaan Beragamanya yang harus Moderasi Kalau agama tidak perlu Moderasi Karena dia sudah Moderasi Maka Dengan moderasi itu Kita bisa Islah Bainan Nas Kita bisa duduk Berdampingan dengan orang Yang berbeda Keyakinan dengan kita Kita bisa duduk Berdampingan dengan orang Yang berbeda Mazhab dengan kita Nanti besok kita akan Bahas tentang Tesamuah Yang berbeda Yang boleh Tapi yang tidak boleh Berbecah Di Indonesia Alhamdulillah Sekarang ini Antara Muhammad Dan Ngu Tidak lagi bertengkar Antara kunun dengan tidak kunun Alhamdulillah tidak bertengkar Kenapa? Karena sudah tidak Salat sebuah lagi Masih bertengkar Antara Muhammad Dan Ngu Ya 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 Kenapa? Wah Ini Ngu Ini Muhammad Pertanyaan saya pilih Apakah dalam kitab NU Tidak ada kunun? Apakah dalam kitab NU Tidak ada Tidak kunun? Dalam kitab NU Yang mereka pelajari Yang mereka buat Dalam bahsul Masyarakat itu Ada perintah kunun Ada perintah Tidak kunun Tapi mereka Mengambilnya Yang kunun Mengambilnya Kunun itu Bukan agama Tapi adalah Keberagamaan Apakah dalam Matilis tadi Muhammadiyah Ada tidak kunun? Ada kunun Tapi mereka Sikapnya Mengambil yang tidak kunun Mengambil yang tidak kunun Itu adalah Bukan agama Tapi apa? Keberagamaan Ya Yang agamanya adalah Salat idul fitri Itu agama Tapi bagaimana Menentukan idul fitri Apakah dengan Ruhya Atau dengan hisap Itu bukan agama Tapi adalah Keberagamaan Makanya Waktu tahun berapa Terjadi dua hari lebaran Ya dua tiga tahun Empat tahun yang lalu Saya ditanya Gimana Ustaz? Saya bilang Yang ikut hari ini Tidak salah Yang ikut besok Juga benar Yang salah itu Tidak puasa Ikut lebaran Itu salah Enggak puasa Enggak tarawe Oh begitu malam Takbiran Oh dia yang paling bahagia Kemudian berdiri Di simpang-simpang kampung Begitu Setiap orang lewat Minal a'idin Wal fa'idin Ketemu dengan Cewek cantik Paling lama Minal a'idin Wal fa'idin Bermasalah Ya Oleh karena itu Kita islah Bayi nandas Bahwa ibu sekalian Terlalu banyak Hal-hal yang akan terjadi Kalau kita tidak Islah Bayi nandas Apalagi di Indonesia Sekarang lebih banyak Tukang kompor Daripada tukang lab Ya Tukang kompor itu Bakar sini Bakar sana Begitu orang terbakar Ya lari Tukang Yang kita butuhkan Sekarang bukan tukang kompor Tapi adalah tukang Tukang lab itu Tukang lab itu adalah Tugasnya kemanusia Ya Tugasnya kemanusia Maka Di dalam Al-Quran Di antara tiga tadi itu Yang pertama Basah Yang kedua adalah Insah Yang ketiga adalah Anas Yang paling banyak disebut Yang mana Anas Berapa kali dalam Al-Quran 240 kali Itu menunjukkan apa Basah kita Limited Terbatas Kita Kortum masih muda Bisa makan kambing Bisa apa Segala macam Tidak ada kolesterol Tidak apa Oh boleh makan Begitu menginjak usia 40-50 Kata dokter No 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 Ya kan Apa itu Terbatas Ada batasan Begitu juga dengan Insah Kita belajar Ya terbatas pak Ya kalau Belajar menghafal Quran Ya waktu masih kecil Dihafal 10 ayat Ingat 10 ayat Kalau sudah Kayak kita ini Menghafal Quran Dihafal Setuju Silangnya Tiga just Ya kan Nghafalnya Tiga just Menghafalnya Setuju Tapi yang hilang Berapa Tiga just